Salam sejahtera, baik kita semua, bertemu lagi dengan terang firmanmu dalam program perenungan Alkitab hari ini. Nah, sahabat muda yang terkasih, menghormati orang tua adalah salah satu landasan keberhasilan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Bahkan dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, menekankan bahwa seorang yang berhasil, seorang yang panjang umur, seorang yang memiliki masa depan yang indah adalah orang yang mampu menghormati orang tuanya dalam segala situasi dan kondisi. Maka dari itu, hari ini kita akan melihat apa kata firman Tuhan tentang menghormati orang tua. Hal ini tercatat kita akan ambil dari keluaran 20 ayat yang ke-12, saya akan bacakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau kita ketahui, perintah menghormati orang tua adalah suatu perintah yang unik. Mengapa unik? Karena kalau kita ingat pada waktu Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke suatu negeri yang penuh susu dan madunya, tibalah mereka di suatu gunung yang bernama Gunung Sinai. Nah, pada waktu itu Tuhan berbicara kepada Musa-Musa, kuduskanlah dirimu dan kuduskan umat itu. Janganlah kiranya mereka sampai di kaki gunung itu, karena Musa akan bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaannya di puncak Gunung Sinai. Begitu mereka mendekati Tuhan, maka mereka tidak akan sanggup melihat kemuliaan Allah dan mereka akan binasa. Maka dari itu firman Tuhan bilang, Musalah salah satu orang yang bertemu muka dengan Tuhan, tetapi dia masih hidup. Karena kalau kita perhatikan, setelah itu Musa akan datang ke puncak Gunung bertemu dengan Tuhan di sana. Nah, ketika 40 hari Musa ada di puncak Gunung Sinai, maka Tuhan turun dalam kemuliaannya ke puncak Gunung itu. Jadi firman Allah ini, 10 perintah Tuhan ditulis oleh Tuhan dalam kemuliaannya di puncak Gunung itu, dan dengan tangannya sendiri. Jadi, 10 perintah Tuhan menjadi 10 perintah yang unik, karena Tuhan sendiri turun dalam kemuliaannya bertemu dengan seorang bernama Musa, dan dia menerima 10 hukum Tuhan. Nah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini menjadi suatu perintah yang unik, karena ini menjadi landasan hubungan antara perintah satu sampai perintah empat, yaitu hubungan manusia dengan Allah, lalu perintah selanjutnya hubungan manusia sesama dengan manusia. Nah, di tengah-tengah ini ditetapkanlah suatu perintah, yaitu supaya setiap anak menghormati orang tuanya. Demikian kerasnya perintah ini, sehingga keluaran 21 ayat 17 di sana dikatakan, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Jadi, Tuhan ini sungguh sangat serius dengan firman yang sedang dia sampaikan. Jikalau seorang anak kedapatan tidak menghormati orang tua, ataupun dia mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Nah, maka dari itu penting sekali firman ini kita ketahui. Karena apa? Ini adalah salah satu jalan sumber berkat bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang banyak orang berkata, mengapa saya harus menghormati orang tua saya? Saya lihat sendiri dengan mata saya, dia pukul mama saya, saya lihat sendiri dengan mata saya, dia tinggalkan kami, saya lihat sendiri kejahatan yang dilakukan oleh orang tua saya. Terkadang kita berpikir demikian. mengapa saya harus menghormati dia? Karena apa? Dendam ini sudah terlalu banyak saya tanggung dalam hidup saya. Saya melihat sekali kami diterlantarkan oleh orang tua kami. Nah, kita akan melihat mengapa kita firman Tuhan bilang, wajiblah demikian. Jadi, perintah menghormati orang tua ini perintah yang penting. Mengapa kita harus menghormati mereka? Karena yang pertama, mereka adalah wali yang Tuhan tetapkan bagi kita. Mungkin waktu kecil kita masih pernah merasa, seandainya saya lahir dari keluarga ini, hidup saya akan semakin baik. Seandainya saya memiliki orang tua memengasihi saya, mungkin kami akan jauh lebih baik. Seandainya saya lahir dari orang tua yang kaya, raya, punya segala sesuatunya, hidup saya akan jauh lebih baik. Seandainya saya lahir dari keluarga yang sederhana, mungkin orang tua saya akan jauh lebih mengasihi saya. Karena sekarang dia sudah tidak punya waktu lagi bagi kita. Nah, mengapa kita harus menghormati mereka? Karena orang tua adalah wali yang Tuhan tetapkan. Sudah tidak mungkin kita berganti orang tua. Dia yang terbaik, dia yang terbaik. Walaupun dalam pemandangan kita dia tidak baik, mungkin. Mungkin ada yang berperasangka demikian. Tapi saya tidak. Walaupun terkadang kita salah, mereka tetap mengasihi kita. Jadi, pertama, mereka itu adalah wali yang Tuhan tetapkan. Kalau Tuhan sudah tetapkan, berarti dia punya rencana yang indah. Kalau Tuhan sudah tetapkan dia menjadi orang tua kita, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau harus kita tanamkan ini dalam hati kita. Karena apa? Karena ketika kita tidak menghormati orang yang Tuhan tetapkan, maka pintu berkat kita akan terhalang. Lalu yang kedua, mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena kita adalah anak-anak yang berhutang kepada mereka. Kita adalah anak yang berhutang. 25 tahun minimal, ataupun mungkin 30 tahun minimal usia kita, kita bergantung sepenuhnya kepada orang tua. Ketika kita masih sekolah, dia membiayai kehidupan kita. Ketika kita kuliah, dia masih membiayai kehidupan kita. Ketika kita menikah, dia tutupkan segala sesuatunya. Bahkan ketika kita berumah tangga, memiliki keturunan, kita masih sering sekali merepotkan mereka. Bahkan ada suatu ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, memakaikan baju saja kita tidak sanggup. Menaruh makan untuk mulut saja kita tidak mampu. Bahkan kita hanya bisa berteriak, menangis, dan dengan penuh kasih mereka didik kita, mereka kasih sayang, beri makan kita, dan sampai hari ini kita adalah anak yang berhutang. Maka dari itu anak-anak jangan sombong ketika orang tua memiliki satu kesalahan, lalu kita bilang, orang tua saya salah. Tidakkah kita ingat kita ini selalu salah waktu kecil kita melakukan ini, kita pecahkan piring, kita pecahkan gelas, kita repoti dia. Pada malam hari kita ngompol di celana, lalu dia bangun, dia persiapkan, dia bersihkan kehidupan kita. Maka dari itu kita adalah anak yang berhutang. Saya adalah anak yang berhutang kepada orang tua saya. Berhutang apa? Berhutang kasih sayang, pengabdian mereka, kasih sayang mereka, keteladanan mereka. Kita belum berbicara tentang materi. Berapa banyak yang harus mereka keluarkan membiayai kehidupan kita. Sehingga tiba saatnya kita dewasa, kita berumah tangga, ketika orang tua butuh kita, kita bilang, taruh saja orang tua saya. Saya tidak mau merawat, ataupun dan lain sebagainya. Kita adalah anak yang berhutang. Saya berhutang pengabdian kepada orang tua. Kalau kita bertanya, kapan kita bisa lunaskan hutang kita? Tidak akan pernah bisa kita lunaskan bayar hutang kita kepada orang tua. Maka dari itu, ketika mereka memiliki sebuah kesalahan, itu bukan berarti membuat kita semakin tidak menyayangi mereka. Karena kita pun adalah anak yang suka salah. Tapi dia tetap mengasihi kita. Jadi mengapa kita harus menghormati orang tua? Ingat, saya adalah anak yang berhutang. Kita adalah anak yang berhutang. Kita harus balas hutang kita dengan apa? Pengabdian, penghormatan, perhatian kita kepada mereka. Walaupun itu tidak akan pernah mencukupi segala hal yang sudah mereka berikan kepada kita. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena perintah ini, hukum yang kelima ini adalah perintah yang tak bersyarat. Jadi Tuhan tidak bilang, hormatilah orang tuamu ketika dia memberikan kamu nafkah. Hormatilah orang tuamu ketika dia melakukan yang baik kepada kamu. Tidak demikian. Tapi firman Tuhan bilang, hormatilah ayat dan ibumu. Supaya lanjut umurmu. Sebab haruslah demikian. Kata Ephesus 6 ayat 1. Wajiblah demikian. Ini perintah yang tak bersyarat. Baik dia menyayangi kita, baik dia mengabaikan kita, baik dia membiarkan kita. Sebagai anak kita wajib menghormati orang tua. Mungkin ada beberapa di antara kita yang mengalami hal yang demikian. Ataupun mungkin kita ditinggalkan oleh orang tua ketika kita masih kecil. Ataupun sampai hari ini ada yang berkata, saya tidak kenal papa saya, saya tidak kenal mama saya. Tapi ingatlah, itu tidak membuat anda sakit hati. Tapi yakinlah bahwa ini adalah perintah yang tak bersyarat. Tuhan mau melakukan perkara yang besar melalui hidupnya. Tetap hormatilah mereka. Sayangilah mereka. Berikanlah penghormatan kita kepada mereka. Karena bagaimanapun juga, dia adalah wali yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Yang keempat, mengapa kita wajib menghormati orang tua? Karena perintah ini, janji Tuhan menyertai perintah ini. Ada banyak perintah, ada 10 perintah. Tapi perintah yang kelima memiliki janji yang spesifik. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Supaya baiklah keadaanmu. Taatilah dia dalam segala keadaan. Efesus di sana dikatakan, saya akan bacakan dalam kitab. Efesus 6 ayat yang pertama. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Walaupun dalam ayat selanjutnya di sana dikatakan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Saya akan bahas, kita akan bahas dalam sesi yang lain. Bagaimana sebenarnya supaya orang tua itu juga tidak menjadi penghalang berkat bagi anaknya. Tapi dalam bagian ini, dalam posisi kita sebagai anak. Tugas dan tanggung jawab kita, kita harus menghormati mereka. Karena apa? Mereka adalah wali yang Tuhan tetapkan. Karena kita berhutang kepada mereka. Lalu ini adalah perintah yang tak bersiaran. Lalu yang keempat, ada janji Tuhan yang menyertai. Kalau kamu mau berhasil, hormati orang tua. Apa artinya kita gagah, mewah, menjadi orang yang disegani di tempat pekerjaan kita. Tapi sebenarnya kita tidak menghormati orang tua kita. Tidak sangat tidak menjadi sesuatu yang baik. Tapi ketika kita menghormati orang tua kita, ada janji yang menyertai. Lalu yang kelima, mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Yang kelima, karena ada waktu. Kita punya waktu terbatas. Kita punya limit waktu terbatas. Yang kelima, kita wajib menghormati mereka. Karena ada waktunya kita tidak sanggup lagi menghormati mereka. Ketika mereka sudah dipanggil oleh Tuhan. Penyesalan terbesar orang adalah ketika dia tidak sanggup memberikan yang terbaik ketika orang tuanya masih ada. Ada banyak sekali orang yang saya temui. Dia berkata, saya menyesal, saya tidak sempat memberikan ini kepada orang tua saya. Saya tidak sempat menghormati orang tua saya. Saya tidak sempat memberikan penghormatan. Ataupun menyenangkan hati orang tua saya. Sekarang dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi yang kelima, mengapa kita wajib menghormati orang tua kita? Kamu punya waktu yang terbatas. Selagi masih ada waktu, mari kita senangkan hatinya. Kita hormati dia. Karena itu bukan untuk mereka juga. Tapi untuk kita. Firman Tuhan bilang ketika kita menghormati. Maka pintu langit akan terbuka. Dan dia akan mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita yang menghormati orang tua kita. Jadi ingat ini. Kesalahan orang tua tidak membuat kita sudah cukup. Mama sudah lima, enam, tujuh kali menyakiti hati saya. Itu tidak membuat kita tidak menghormati orang tua kita. Karena apa? Kita pun banyak salah. Kita melakukan banyak kesalahan. Umur pertama, umur kedua, sampai umur 25 tahun. Kita kerap kali membuat dia tidak bisa tidur. Kerap kali dia meneteskan air mata. Memikirkan uang sekolah kita. Memikirkan masa depan kita. Maka dari itu, sahabat muda. Hormatilah orang tuamu. Sayangilah orang tuamu. Kasihilah orang tuamu. Berikanlah waktu yang terbaik. Selagi mereka masih ada. Sekian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.